Upacara peringatan hari jadi Kota Madiun ke 105 tahun dipusatkan di alun-alun setempat pada 20 Juni 2023. Dalam kesempatan ini, 105 anak memperagakan seni pencaksilat. Mereka berasal dari berbagai perguruan pencaksilat di Kota Madiun. Tampilan seni pencaksilat dari anak-anak ini disambut antusias tamu undangan. Tidak salah jika Kota Madiun dijuluki sebagai kota pendekar. Meski dari latar belakang perguruan pencaksilat yang berbeda, namun tetap menjaga situasi kondusif dan kenyamanan di Kota Madiun. Kondusiasi juga bagus, inflasi bisa kita tekan, stunting kita turun, pengangguran turun. Indeks pembangunan manusia kita tinggi, sangat tinggi, 82,5. Artinya melihat kondisi-kondisi ini, kota ini kita bandingkan dengan beberapa negara, baik pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunannya, ini tidak mau kalah dengan beberapa negara, maupun khususnya di Madiun dan sebagainya. Inilah yang akan kita ceritakan bahwa apabila ini nanti kita itu sudah mendunia, prestasi-prestasi mendunia, dan hari ini kita kerjasama dengan beberapa negara, khususnya untuk peningkatan SDM. Wali Kota Madiun, Maidi berkomitmen terus meningkatkan prestasi ke depannya. Tercata 209 penghargaan diraih Maidi Indaraya selama memimpin Kota Pendekar. Selain itu, pelayanan publik juga perlu ditingkatkan kembali. Triswanto, JTV, Madiun.